Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Hari ini saya bahagia sekali Karena kita bisa ketemu lagi Review-review lagi parfum Pipit Arab Parfum Arab Pipit Apa sih yang benar? Parfum Arab Untuk kalian subscriber channel saya Hari ini saya akan lanjutkan Review dari produk Suara Madinah Yang sudah Nonton videonya terima kasih Video sebelumnya yang belum Nanti kalian bisa klik Video sebelumnya yaitu review Parfum Raudho VIP hari ini Saya lanjutkan dengan review Parfum El Malaki Ketika ditanya pertama kali Parfum El Malaki ini seperti apa Saya terus terang Guta sama sekali Saya tidak tahu Parfum El Malaki itu apa Yang pasti saya cuma nanya Dari orang yang jual Mas Salah satu parfum yang paling sering dipesan apa Dia bilang El Malaki Ini 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 saya beli Akhirnya saya dapatkan Ini Isinya Seperti di Video sebelumnya Pemesanan produk Di Suara Madinah itu Mendapatkan Dua fasilitas Selain Bungkusnya eksklusif Botolnya eksklusif Kemudian Ada rollnya Dan yang kedua ada Dudulnya Ada apa sih ini Saya tidak menemukan kata-kata ya Kalau kalian tahu apa ini Tulis di bawah ini Dudul Nah Ketika unboxing kemarin Teman-teman Saya menyampaikan Ini yang pertama Warnanya kuning kehijauan Jadi kalau kalian senang parfum yang warna-warna Ini cocok buat kalian Saya yang belum pernah dapat itu Yang warna Biru Kayaknya Misik Bahri ya Nanti mudah-mudahan di kesempatan lain saya beli Jadi ini kehijau-hijauan Kuning kehijauan Kemudian ketika saya kemarin pasang Kalau kalian lihat di video yang unboxing Pertama kali Itu Saya taruh Raudho VIP disini El Malaki disini Kemudian LK5 disini Saya pulang dong kemarin Pulang ke rumah Biasa saya tanya ke istri Mana yang saya suka Parfum El Malaki ini Padahal menurut saya Baunya Tidak terlalu saya suka Karena baunya Bau melati Baunya kayak bau cewek Kayaknya baunya Terlalu Apa namanya Bunga-bungaan Terlalu floral Kayak menurut saya Saya ternyata pulang ke rumah Saya coba Dek ini mana yang bagus Saya jiumkan tangan saya yang ini Raudho VIP Kemudian dia bilang El Malaki Kemudian dia coba LK5 Mana yang paling suka Dia nunjuk yang ini Ini memberi kesimpulan buat saya Parfum ini Parfum yang dicintai oleh wanita Oleh karena itu Laki-laki harusnya suka pakai parfum ini Apalagi untuk kalian yang cari impresi dari Perempuan Dari Saudara Dari istri Dari pasangan kalian Kalian tuh laki-laki Pakai parfum yang disukai perempuan dong Kalau ingin cari perhatian perempuan Nah parfum ini menurut saya Menjadi parfum yang mungkin Kalau saya pribadi Tidak akan saya pakai untuk sehari-hari Karena saya Hidung saya tidak menikmati Tetapi Parfum ini disukai wanita Coba kalian tebak Kalau ada parfum Dia tidak disukai laki-laki Dia disukai wanita Harusnya yang pakai siapa Laki-laki atau wanita Banyak yang ngomong pasti yang pakai wanita Tetapi Harusnya juga laki-laki Mencoba pakai ini Karena parfum ini dipakai wanita Parfum ini teman-teman Kesannya memang floral banget ya Bau Bau apa namanya Bunga banget Yang saya dapatkan Kesannya memang bau melati Tetapi melatinya Tidak bau nyegra Entah kenapa Parfum dari suara Madinah ini Enak begitu ya Enggak modelnya lembut Kalem Enggak nyegra Enggak Enggak menyakitkan di hidung Jadi apa ya Memperkenalkan parfum Memerakan dirinya sendiri itu enak Beberapa parfum itu kan Kadang kalau kita coba Sreng Begitu ya Aduh Kok gini Parfum itu ya Kayak Apa ya Kayak nyong-nyong Begitu loh Sehingga ini yang membuat orang banyak Enggak suka parfum Arab Karena dicoba parfum-parfum yang murah-murah Yang campurannya enggak jelas Yang tidak dicampur dengan ilmunya Katanya begitu Tetapi parfum dari suara Madinah ini Enak Saya itu tidak suka Sebenarnya sama melati Bukan hanya biasa ya Tapi saya enggak suka Tapi melati yang dari Suara Madinah ini Enak Patut untuk dicoba Kemudian yang kedua Parfum ini Enggak ada parfum Enggak ada aroma Kayunya ya Kayanya Jadi memang full Floral Bunga-bungaan Saya enggak tahu ini bunga apa saja Yang tercium di saya Cuma melati saja Kalau untuk nilai Saya kasih nilai Parfum ini Lima setengah Saya enggak akan pakai ini Untuk parfum sehari-hari Walaupun saya tahu Ini akan menyenangkan Untuk wanita Tetapi Apa gunanya kita menyenangkan Orang lain ketika kita pakai parfum Tersantar Diri kita sendiri Tidak memakai Buat kalian Yang perempuan terutama Para pengejar wanita Coba parfum ini Mudah-mudahan Dalam proses kalian Menyari istri Atau dalam proses Menyenangkan istri Kalian bisa mendapatkan Impresi tertentu Dengan parfum ini Yang pasti Semua orang Ya kalau bisa Wangilah ya Baunya tidak menyengat Tidak bau Yang enggak enak Dan seterusnya Enak loh Terima kasih teman-teman Sudah nonton video ini Nanti di sesi berikutnya Kita akan ada Q&A Buat kalian yang mau nanya-nanya Silahkan tulis di kolom komentar Nanti kita akan gabungkan Q&A kalian Dan mudah-mudahan saya bisa jawab Kalau enggak bisa jawab Saya jadikan PR Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah